Halo people people gabut what's up apa kabar dengan uas pekerjaan dan UTBK semoga sehat-sehat selalu ya kan yang UTBK semoga masuk ke kuliah yang kalian inginkan yang uas semoga kalian lulus yang kerja semoga dapat gaji naik gaji disini kita bakal nye-share dulu sebelum bermain game ya kan biar ganteng oke oke udah apa sih ya kayak ini main karakternya animeha enaknya dimana ya disini aja kali ya tengah hahaha ada sini aja sini aja ada sini aja lah oke let's go sorry karena gua lagi vlog ya kayak lagi flu jadi ada suara aneh ya ya kayak gitu misalnya oke disini kita akan bernain planet zoo ya adik-adik ya welcome to planet zoo jadi ini lagi diskon di steam store dengan harganya 130 ribu yang deluxe ya kalo yang biasa 110 ribu dari 400 ribu lumayan kan 75% udah gua beli aja buat konten hahaha tapi gimana soalnya karena gua tuh sibuk gitu ya sibuk class iya sibuk media iya so sibuk iya jadi gua ga ada waktu buat main game kayak Valoran atau yang lain gitu jadi ya gimana gimana kalo gua beli game yang santai kayak planet zoo ini nah yang belum familiar dengan familiar familiar dear ah gitu yang belum familiar dengan planet zoo ini 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 itu sama kayak tycoon tycoon tau tycoon yang kita bikin wahana gitu kayak duvan nah kayak gitu nah istilahnya agak gitu jadi kita bikin ee jadi gimana caranya kita mengelola dan ngebikin kebun dinatang bikin ini ya kan so excited yes of course let's go kita create my avatar let's go hehehe oke karena saya adalah lelaki kita akan jadi lelaki sesuai kulit gua aja ya kan k planet2 um applying ok ini ? class apa ya ? ini tuh gua selalu pusing kalo masalah avatar customization THIS Gue tuh Apa ya Gitu lah pokoknya Susah jelasnya Kita akan Memakai topi yang sesuai dengan Muka-muka kalian Sesuai dengan muka-muka kalian Gak bercanda Bercanda Janganan nih satu Bercanda Mukanya Yuk Senyum itu harus Harus Ini aja tuh Apa ya Gini ini aja Ini ya Setuju ya Setuju ya Hei Hei Johnny Bukan Johnny Johnny apa sih Yang Ngebut yang panjang Ya itulah Si ini aja Kata-kata oke Gini aja Karena kita Sudang proses diet Agar kita Eh Karena gue lagi proses diet Buat kurus Buat kurus Jadi Gue makan Karakter yang slim Untuk memotivasi gue Untuk Dietnya sukses Oke Aduh 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 Beda lagi Sudah Gak apa-apa Ini aja Malas Accept So yes Pleasure Avatar Headquarter Karena kita Ada di Indonesia Bandung Dimana Bandung Disini Welcome To Planet Z First Oh ada Tutorial Halo Buaya Sampai ini kalian kedengerannya sih suaranya gak tau gue ya udah setting dulu apakah kedengeran nah kedengeran kan selamat suaranya 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ini locate the grizzly bear habitat gimana ini wah itu usak ini game gak usak enggak deh bercanda ini kan habitatnya enter grizzly bear animal oh ini put water barriers animal trading eh apaan sih oh ada visiting player bisa liat total animal trading zoom blueprint selek habitat yang 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 kita pilih salah satu ruang ini yang 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 hal yang paling penting adalah keseluruhan 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 Anda akan belajar lebih banyak tentang keseluruhan keseluruhan saat kita melalui objektif Anda tapi untuk sekarang, mari kita menikmati keseluruhan keseluruhan ini mengapa tidak Anda memilih kamera di bawah panel informasi ini lihat sekarang, ini adalah cara yang fantastis untuk melihatkan keseluruhan keseluruhan Anda Anda juga bisa mendapatkan keseluruhan keseluruhan ini dengan hanya menggunakan keseluruhan keseluruhan oh, i see oke, kita sekarang berada ya kenapa sih di pantat ini? apa bisa naik lagi? gak bisa oh pakai tengah, pakai ini ini pakai ini biar bisa apa memutar begini gue kira tadi pakai kiri oke 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 tadi oke 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 ya kita oksiden dulu ya jadi kita membeli kalian guys disini kita membeli kalian yang umurnya kayaknya yang paling muda deh apa dua-duanya kita karena kita laki-laki kita akan membeli kalian yang wanita yang betina 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 jenis itu zoom apa beli dua aja ya beli dua aja ya emang disini dua ya emang disini dua ya ya biar 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 kita send ke rumah baru kita ayo eh kok kopi atau salah? nanti aja itu mau treding treding tu siapa oh oh ini oh oh ya 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 i've marked the trade center location so let's go and watch the caretakers in action ehem ehem bentar 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 ini kenapa yang betina gak bisa gak ada oh oh udah hehehe hehehe ih lihat ada kalian lucu sekali hahaha hehehe lucu sekali kalian ini ya adik-adik apa tadi kita ngapain oh 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 ini i'm surprised you look at animals etc well as you can see those caretakers don't hang about they'll move those animals to their destination as fast as possible of course normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat but i am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health right let's get the warthogs habitat finished up so we can keep them nice and happy you see each animal in the zoo has an overall welfare statistic basically how happy they are and that overall welfare statistic is itself comprised of four different areas nutrition social health habitat and enrichment luckily if you select an animal you'll bring up the animal welfare information panel which we saw earlier where you can see how they're doing that way you'll know exactly what areas need to be addressed don't worry if that's a lot to remember you can always check the zoo for more information Just look at the animals let's start by making sure we're taking care of the warthogs nutrition welfare to do this we'll need to place a food station and a drinking station now each animal requires a different type of feeding station and for the warthogs it's a small feeding trough, so let's add one of those and a water bowl sebenernya ngati saya tuh guys ga ga bego cuman ga ngati, ngati ga? sebenernya ngati cuman ga ngati heheheh a bowl, water bowl add feeding station, water station feeding station oh disini kita taro disini guys, biar banyak pengunjungnya melihat gitu kan nah, pengunjung yang melihat disini kita taro kayaknya sini animals also require stimulation to keep them happy let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in that bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare hmm, enrichment itu enrichment apaan sih? kita cek dulu guys enrichment 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 udah lah yang tau, komen bawah hahaha ok, confirm placement cancel placement cancel placement klik kanan raise lower, shift atas bawah option oh next item next item next item previous item ok you set height, shift angle, snap, space align to surface position, snap ok, nanti aja tuh ya nah nanti gua baca sendiri ya kasian kalian yang ingin bertemu teman-teman dan saudara nih nih yang yang kangen sama teman-teman dan saudara kalian ya lagi lagi minum anjing lucu banget eh ini babi kan ini halo kita namai dia siapa guys karena dia laki-laki ya komen aja di bawah namanya siapa ya ini babi satu si jantan nah dan oh ceweknya nih ini betina ya kita akan menamai dia siapa guys komen di bawah nih kan baik kita lanjut menemui oh Enrichment kita harus Enrichment look aduh aduh sorry guys what that sini deh oh oh nice work you've got a knack for this i see now our contractor had to leave in a hurry so this place is in a pharaoh state unfinished thingamajigs and wotsits all over the shop but the first thing we need to finish is the ostrich habitat it's over near the hippos old and stich one and you can't take it any more you can't take it any more and you can't take it any more than and even another Oh bisa Oh bisa Oh bisa kita berguna di habitatnya atau ada di habitatnya lain just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it hmmm alright alright ada habitat gate mahal lagi, 100 dolar apaan ini mahal but, 100 dolar ah gimana sih ah gimana sih kita bikin lereng apa ini teh gimana eh ah acik ah gini doang 1 dolar bahagian 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 Nah, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a step ladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. Oh, I see. Ah, kita, ikan di sini. Oh, look at that. Eh, bagel. Ah, apa sih? There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on. Because it makes them happy. And because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. I think donation box is $50. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at two times and five times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Yes, sir. Let's get four of them in here. Where? Where's the money we have? 200 juta? We have a lot of money. Oh, actually we only have... 229. Is that count as high or not? Okay, friends, we're going to adopt ostriches. 11 stone. Nah, this one is a tree. We're going to buy a tree. And we're going to buy a girl. Okay, here. How? How much of this? What? This one is a tree. Are we going to buy a tree? This one is a tree. What? Is it that it is not? What? I got to buy a tree. Where? A tree? Who broke the tree. I got to buy a tree. The tree. How? Hai si jantannya bisa ini ah si jantannya bisa poligami make make him make ah apa ngomong apa sih ya pokoknya make his own harem kingdom ya kan harem kingdom kita mana jantan delivery schedule let's go kita ini apa speed up speed up ya cepet Oh enggak kita cuma beli empat guys kita harus membeli keempat-empatnya oke makin banyaknya ini haremnya boleh juga kamu ya muncul sa Villa dem insights by the caretakers and brought to the habitat you should get it ready for them at suitable feeding station water station and inappropriate food enrichment Acceptal right right it's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter so guests can get a really good view of the animals, yes i know i know, okay at heating station water station okay, kita lihat dulu dari mana ke mana perjalanannya biar kita bisa menambahkan apa itu namanya, tembok kacanya, okay jadi gak disini doang tembok kacanya oke, ini kolam lenang, ini kolam lenang apa kolam buah ya, eh apa itu babi oh kek, kuda niel cok, kuda niel oke, oke apanya, slow feeder ini aja deh, biar terlihatin semuanya oh ini cok football large, in here water too small kasihan kalau water, kita jauhin aja tapi disini, biar kelihatan wow, good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs did you know, they can actually run at 43 miles per hour? hoho, heaven forbid they ever escape ってる kecd. ha, 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 ha ha, ha, ha ha, ha 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 �icos Sebab, bidang di mana? ha, ha 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 well, bernie sir artinya yuk impresion ha, ha, ha 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 Berkeley beat camera qw were doing the speed camera gw? Yeah, ha 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 untuk membuat kehidupan yang lebih baik, mari kita melakukan yang sama untuk penggunaan. Untuk membuatnya lebih mudah untuk penggunaan untuk menghidupan penggunaan dan hippo, kita harus membuat keperhut yang baru. Keperhut adalah di mana penggunaan menyiapkan makanan untuk daging, jadi mereka harus diberikan di tempat di tempat di habitat, untuk memastikan penggunaan tidak menghabiskan waktu berjalan ketika mereka harus mencari daging. Ya, setuju dengan itu. Ternyata awal itu bukan kayak... achievement guys. Maksudnya yang bintang tadi itu, bintang 1 kita telah mengerjakan level bronze ini. Nah, terus nanti bintang 2 nya level silver ini. Nanti bintang 3 gold. Yang pasti kita akan mengerjakan semuanya, dan kita akan dapat bintang 3. Bukan berarti aku cupu bermain game ini ya guys, dan mendapatkan bintang 1. Enggak gitu. Oke, ya gitu. Oke, kita belum... Keperhut, right? Oke, eh... Klasik, Keperhut semua. Apa? Klasik apa? Ya, kita lihat ini. Ya, kita tahu. Dan kita harus berubah dengan kutus. Ya, kita lihat ini. Ya, kita harus berubah dengan kutus. right there you go this keeper hut only has space for one keeper but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time oh but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness negatively in case that wasn't clear something that all facilities shops and a whole host of other objects need is power and that obviously includes your newly built keeper hut so let's place a transformer next to it shall we transformer now the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map this map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo so once you've placed your transformer you can click in the bottom left to turn the heat map off yeah let's see follow the vision lovely work now the keepers can start using the hat to prepare food and thanks to where you put it they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos let's get on to your next objective then Bengal Tigers we want to adopt some but I'm afraid there's nothing ready for them yet head on over to the plot of land I marked out it's not too far away I don't know pengen Bengala pengen Bengala Tiger tapi nggak ada guys Bengala Tiger nya nggak bisa dibeli righty your next job is to build a habitat from scratch and concrete and glass I expect so go ahead and build it just make sure the habitat includes that big hole we dug oh and don't forget to add a habitat gate to the barrier oh and make sure the guests will be able to see the tigers iya iya karena Bengala Tiger nya belum bisa dibeli kita harus membuat kita akan membuat apa namanya hmmm habitatnya ya set boynay 2,3.... w1.. ehm.... set ho1.. are you lak1.. f1.. f1.. f3.. f1 say 1, f3.. f1.. f1.. f4... f1... f2... f1… f4... facebook... f1.. f1... f4… f1.. f7.. f5... f1... 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 f1.. f5... f2.. f$ Hit snap Oh my god Sorry about that Gimana sih Jelek banget ya Like Eh Sorry Jelek banget Apa gimana Andunya gimana Andu Oh CDLZ aja bisa Andu Jelek banget mainnya Hehehe Sorry gue Aku kan ini ya Aku kan Apa Apa sebutannya itu Silindris Jadi susah kalo lurus Hehehe 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 Gimana sih Tidak Hehehe Jadi Hehehe Hehehe Obstruck by what lagunya enak ya enggak lurus anjir Oke ini aja susah ya hai 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 gimana sih masanya oke 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 kita putut kesini pusingkan kalian sama gua juga tapi ini harus ditinggikan Oh bisa kenapa nggak tadi-tadi ya oke kalau nggak ditinggikan nanti jebol dong sayangku eh bukan jebol apa bisa naik dia nanti dilompatin mampus nanti sepaan sih susah bet ini entah emang susah mainnya atau gua aja yang baik gua ya tapi emang susah sih hehehe aduh aja oke hehehe done oke apa kita bakal ngele makin lu makin lu kalau nih kan sih bisa diukur eh bisa diukur bisa di ubah masih bisa ya oke ini 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 3 cm eh 3 meter loh ini serius nah gitu nanti dilencatin nanti dilencatin nanti oke oke karena ini ini 3,7 bisa deh nanti nanti yep there you go naikin lu nah gitu dia aduh jadi kenapa nggak tadi ya bego sih kamu kok bisa ya kayaknya emang gimana hehehe gimana 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 ini bisa ngecatin kagak kan eh gimana sih youtube youtube terbaik ini guys youtube gaming terbaik sa indonesia oke ini ini kayaknya harus dimaikin lagi ya oke dan nah ini oke dan dan biar biar safety dan tidak bisa diloncati adik-adik bukan saya tidak bisa hitung oke dan apanya kamu mau dilewatin itu gila ya sabar ya sabar ya adik-adik kita membuat tembok dulu karena tadi yang palingnya bego jadi agak lama oke oke sedih naikin lagi dong nge-adik 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 hehehe ajih sumpah gak jelas oke naikin ini bisa loncet gak sih dia kesana takutnya bisa kan ngerti kan loncet tuh lho lho terus kita beli kita beli oke oke add habitat hmm habitat habitat get eh iya kan gimana ya disini aja kali ya oke go here mana kok gak bisa gua jangsek gua jangsek oh hmm gua jangsek kita yang deketin aja apa yang bisa deket sama hood apa apa si aja jalan jalan hmm hmm ya 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 Okay, then you should start by double-clicking the habitat barrier which will take you into barrier editing mode Great now highlight the entire perimeter of the habitat you can do that by clicking and dragging the barrier selection tool I will switch the window for a busy time but we are still streaming okay, I will phones we will grab that We are speaking in a four nights dan tanya-tanya udah otomatis apa kata dunia dunia berkata apa tanya kenapa tinggal gini doang eh apa sih eh oh gimana sih hehehe ga jelas banget Cik set boundary eh glass nggak tahu kan ini udah 3,7 spot iya nah kena double clickan edit barrier naikin tuh 370 370 Hai kamu enggak lihat sih Hai anjing gimana sih nih pasti ada cara lagi ya masih ada cara buat nentuin pasti ada saya buat nentuin pastik enggak 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 hai 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 lancu 70 hai 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 cipet atau gimana ini 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 Astagfirullahaladzim La ilahilallah Allahuakbar Astagfirullahaladzim 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 Ah anjing Sekarang saat habitatnya ada di tempat Jangan lupa untuk memasukkan box donasi di tempat ke tempat kalian Kami membutuhkan setiap dolar yang kita bisa Terutamanya karena tiger ini tidak memakai instant noodles untuk makan malam Kita lihat aja Kita lihat aja dah udah Kita lihat aja ini game Game banget Apa ini kok gak bisa Oke nanti aja Kita ubah nanti Kita bisa ubah tema Kita tempatkan di tempat Tidak 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 Bukan Tidak oh bentar 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 pengalpagas pengalpagas gak bisa nanti wajib 12 juta co eh 12 ribu animal animal pengalpagas whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers let's take a look at preparing the habitat for their arrival yes yes we'll start with the basics add a suitable feeding station for them right hmm mahal banget ini si alshad gimana ya si alshad siapa sih siren 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 kan ya siren kan ya let's try put three arch actually we should put it here okay this time instead of adding a waterbow let's try something different some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim but they can also use it to drink from semua yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa bank di pulau memiliki gantung agar mereka bisa mendapatkan minuman yang mudah. sudah ada pulau yang digunakan, tetapi kamu masih perlu memasukannya dengan air. kamu harus melakukan itu dengan menggunakan terrain dan memilih alat air. right, air keras atau air keras? air keras atau air keras? ini yang keras atau yang kalem? yang mana nih? yang ada yang kalem aja. ya, itu akan melakukannya. tentu saja seperti warthog dan ostrich, ini juga akan membutuhkan penyelitian. kenapa kamu tidak menambahkan item penyelitian dan penyelitian ke dalam habitat mereka? penyelitian 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 penyelitian. penyelitian penyelitian penyelitian. oh, ya, ya, ya. harus sabar deh, teman-teman harus sabar deh. wasn't blood pumpkin? what the hell? deket sini. kita pasang di sini juga biar ada yang sini bisa lihat, eh nggak deh. atau yang sini bisa lihat. tapi nanti, karena ini baru dua... atau nggak di sini, tambah satu. terus kita peluat lah. eh, toy engagement. udah ada tadi. oh, tadi food engagement. he, sama guys. maaf guys. ini food spam toy. maka masukin. ribbing pad. kita ribbing pad di dekat sini. maka kita, ini apa yang dah dikat sini sih? hmm. kan di mana dah di sini ya? sini ya kan. sini lah ya kan? ok, sudah. It's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests or more likely the bad weather. Although given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Bits and shelter. Okay. Oh, poor dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Terrain. Oh, but you guys are saying anything. That's the question. Ah, this is what I'm saying. Increase terrain of area. Rightio, click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Yeah, we'll... 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 Okay, then. Open the terrain editing tool. Select painting and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Oh, soil heavy. Happy, habitat. As... As... Not long, as... O,O. Oh, yeah. Ah... Oh,對. Happy, Frame. That's it. ee... Mmm. 10x30 grass long long grass ohhh harusnya short deh ditekkan ya hari ini kalian jangan seperti saya ya kita harus jeli sebagai pemain itu guys kita harus jeli pengen pengen lihat bengang kita harus membahaskan tugas kita sebagai petani sebagai pengelola apa itu oke oke aman ini itu ini cok right soya nya sebanyak ini Oh. It whats so, ya. Hmm. Hmm. They say the good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy saya berharap mereka akan meninggalkan, meskipun kamu meletakkan kebanyakan di panggilan mereka kita cek mesej dapat kalian, kita mendapatkan patung kalian aku sudah beritahu bahwa kita harus memperbaiki kehidupan sosial oke, adik-adik karena ini sudah satu jam saya tidak tahu kenapa, jadi kalau sudah satu jam saya tidak bisa kalau main game, bohong jadi kalau misalnya terlalu, ya begitulah, tahulah ya jadi thank you buat yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya ini gua gak bakal mainin, gua mainin sih mainin jangan ya? mainin mainin sih, pasti dimainin kalau record pasti dimainin maksudnya kalau di luar recording gitu gua mainin jangan ya mainin aja kali ya jadi, waktu recording lagi ini si zoonya ini si kebun binatang ini udah 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 bagus oke oke lah ya oke oke ya gimana gimana niat aja sih nanti kita lihat nanti oke adik-adik yang kabut yang sudah menonton selama satu jam ini terima kasih jangan lupa mandi makan jangan lupa belajar oke buat yang buat yang udah beres UTBK semoga lulus ya semoga dapat universitas yang kalian inginkan buat yang lagi luas semoga dapat nilai yang gede tapi jangan lupa belajar buat yang mau UTBK besok atau besoknya lagi jangan lupa belajar dan jangan lupa lihat tanggal jadwal kalian siapa tau ya kelewat gitu kan soalnya temen gua ada yang pernah kelewat kasihan jadi jangan sampai kelewat ya guys buat yang lagi kerja jangan lupa istirahat ya kan jangan kerja terlalu ya terlalu semangat gitu semangat sih oke jangan maksudnya jangan terlalu ah udah lah anjik apaan sih yang penting ya gajian ya yang kerja jangan lupa gajian gitu ya udah oke semuanya dadah dadah yang 1 3 2 3 3